Selamat datang kembali di channel youtube saya, saya Wiewit Kurniawan dan pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu tanaman pembersih udara dalam ruangan Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar tanaman hias dan mari kita mulai Apa itu tanaman pembersih udara? Pertama-tama mari kita bahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanaman pembersih udara dalam ruangan Tanaman pembersih udara adalah tanaman yang memiliki kemampuan alami untuk membersihkan udara dari polusi dan zat berbahaya Ini berarti tanaman ini bukan hanya indah secara visual tapi juga bermanfaat bagi kesehatan kita Contohnya seperti tanaman peace lily, snack plant, atau speeder plant Mereka bekerja dengan cara menyerap zat-zat berbahaya seperti formaldehida dan benzina dari udara di sekitar kita Hasilnya adalah udara yang lebih bersih dan sehat untuk dihirup Jadi ketika Anda memiliki tanaman pembersih udara dalam ruangan, Anda tidak hanya menambahkan estetika pada ruangan tetapi juga meningkatkan kualitas udara yang Anda hirup setiap hari Bagaimana menurutmu? Menarik bukan? Keajaiban tanaman pembersih udara Sekarang kita tahu apa itu tanaman pembersih udara Tapi apa yang membuat mereka begitu istimewa? Mari kita bahas keajaiban yang tersembunyi di balik tanaman-tanaman ini Pertama-tama, tanaman pembersih udara memiliki kemampuan alami untuk menghilangkan berbagai polutan yang ada di udara di sekitar kita Mereka adalah pembersih udara alami yang membantu kita mengatasi masalah polusi dalam ruangan Ini artinya, dengan memiliki tanaman-tanaman ini di rumah atau di kantor, kita bisa menghirup udara yang lebih segar dan bersih Ini sangat penting untuk kesehatan kita, terutama di zaman modern ini di mana kita sering terpapar polusi udara Selain itu, tanaman pembersih udara juga telah terbukti dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan Mereka memberikan sentuhan alami dalam menenangkan pikiran kita dan lingkungan kita Dan jangan lupa, manfaat meningkatkan produktivitas Udara yang bersih dan sehat bisa meningkatkan fokus dan energi kita Sehingga kita bisa bekerja atau belajar dengan lebih baik Jadi, bukan hanya keindahan visual yang ditawarkan oleh tanaman-tanaman ini Tetapi juga manfaat luar biasa untuk kesehatan dan kesejahteraan kita Bagaimana menurutmu? Sudahkah kamu memiliki tanaman pembersih udara di rumah? Tips Merawat Tanaman Pembersih Udara Supaya tanaman pembersih udara tetap sehat dan berfungsi dengan baik Ada beberapa tips perawatan yang perlu Anda ketahui Saya akan memberikan panduan lengkapnya Termasuk cara menyiram, menempatkan tanaman, dan perawatan khusus untuk masing-masing jenis tanaman pembersih udara Tips pertama adalah tentang penyiraman Setiap tanaman pembersih udara memiliki kebutuhan air yang berbeda Penting untuk memahami berapa banyak air yang mereka butuhkan Jangan terlalu berlebihan dalam penyiraman karena ini bisa merusak akar mereka Selanjutnya, pastikan untuk memeriksa kelembaban tanah secara teratur Sentuh tanah di sekitar tanaman dan jika terasa kering baru lakukan penyiraman Tapi jika masih lembab, tunggu, belum menyiram lagi, pastikan sudah kering Tanaman pembersih udara juga membutuhkan cahaya yang cukup Pastikan mereka mendapatkan sinar matahari yang tepat Beberapa tanaman lebih cocok di tempat yang terduduh Sementara yang lain lebih suka sinar matahari secara langsung Perhatikan preferensi masing-masing tanamannya Selain itu, berikan perawatan ekstra seperti pemangkasan daun yang mati Dan pemindahan ke pot yang lebih besar jika tanaman tumbuh semakin besar Ini akan membantu tanaman tetap sehat dan tumbuh dengan baik Jangan lupakan juga pupuk Pupuk organik dapat memberikan nutrisi tambahan yang diperlukan oleh tanaman pembersih udara Namun, jangan terlalu banyak memberikan pupuk karena bisa merusak akar tanaman Jadi, itulah beberapa tips sederhana untuk merawat tanaman pembersih udara dengan baik Dengan perawatan yang tepat, mereka akan terus membersihkan udara di sekitar kita Dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan kita Jangan ragu untuk bertanya jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut Terima kasih telah menonton video kami hari ini tentang tanaman pembersih udara dalam ruangan Jangan lupa untuk like video ini jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat Dan tentu saja, jika Anda memiliki saran atau pertanyaan, tinggalkan komentar di bawah ya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menanam dan menjaga kesehatan udara di rumah Anda Dan ingat, untuk tetap update dengan konten-konten menarik seputar tanaman hias Pastikan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Sampai jumpa